Intro Akhirnya, Manchester United resmi perkenalkan Anthony sebagai bintang barunya. Ya, raksasa Premier League Manchester United akhirnya resmi mengumumkan Anthony sebagai bintang barunya. Kamis 1 September 2022, perburuan tak kenal menyerah itu membuahkan hasil. Setelah menjalani saga yang cukup rumit, Manchester United akhirnya bisa menuntaskan transfer Anthony dari Ayak Amsterdam. Pernyataan resmi dari Manchester United, Manchester United akhirnya meresmikan transfer Anthony pada Kamis 1 September 2022. Mereka mengumumkan Anthony dikontrak sampai 5 tahun ke depan. Manchester United telah menyelesaikan transfer Anthony dari Ayak. Ia telah menandatangan dikontrak hingga 2027 dengan opsi 1 tahun tambahan. Anthony memiliki 31 gol dan 27 asis dalam 134 penampilan klub untuk Ayak dan Sao Paulo, dan 2 gol serta 2 asis dalam 9 penampilan senior untuk negara asalnya Brazil. Ia telah memenangkan 2 gelar Eredivisie dan 1 medali emas di Olimpiade musim panas 2020. Demikian pernyataan resmi dari Manchester United. Kata Anthony soal transfernya ke Manchester United. Setelah transfernya ke Manchester United diresmikan, Anthony tentu saja senang sekali. Ia bangga bisa gabung salah satu klub bersejarah di dunia. Tak lupa ia pun mengucapkan terima kasihnya pada semua orang yang telah mendukungnya selama ini. Khususnya keluarga dan para mantan pelatih serta mantan rekan-rekannya. Ini adalah momen luar biasa dalam karir saya untuk bergabung dengan salah satu klub paling ikonik di dunia. Saya berterima kasih kepada semua orang yang telah percaya pada saya, terutama keluarga saya dan semua pelatih serta rekan satu tim saya, karena saya tidak bisa sampai di sini tanpa mereka. Tutur Anthony Komentar Direktur Manchester United Ya, Direktur Manchester United John Martog angkat bicara soal perekrutan Anthony dari Ayak Amsterdam ini. Ia mengatakan, Manchester United mengincar sang winger, karena memang gaya permainannya cocok dengan skema yang diterapkan oleh Eric Ten Hag. Kami sangat terkesan dengan keinginannya untuk bergabung dengan Manchester United dan menjadi bagian dari proyek jangka panjang untuk membawa klub kembali ke level performa yang kami harapkan. Ucap Bortol Resmi Martin Dubravka Gabung Manchester United Siap jadi pelapis Dehea Manchester United akhirnya mengumumkan transfer Martin Dubravka di Deadland Day September 2022. Dia direkrut dari Newcastle dengan skema pinjaman semusim. Kedatangan Dubravka diakini dapat menyelesaikan masalah Manchester United di pos penjaga gawang. Lantas, apa kata keeper 33 tahun ini? Ya, kesempatan spesial. Dubravka bakal menghabiskan musim 2022-2023 bersama Manchester United. Di akhir musim nanti, Manchester United punya opsi mengubah pinjaman menjadi transfer permanen. Bergabung dengan Manchester United adalah momen spesial dalam karir saya. Dan saya sudah tidak sabar mulai serta membantu tim mencapai ambisinya musim ini. Ujar Dubravka Kerja bareng Dehea, pindah ke Manchester United bisa jadi kesempatan Dubravka untuk memaksimalkan akhir karirnya. Seharusnya dia masih bisa bermain di level top untuk 2-3 tahun lagi. Saya bergabung dengan kelompok keeper luar biasa yang sudah sangat berpengalaman di Premier League. Dan saya tahu bahwa kami akan saling mendukung satu sama lain untuk menjaga standar di level tertinggi. Lanjut Dubravka Kesempatan untuk bekerja sama dengan Dehea plus Tom Hilton jadi salah satu hal yang paling saya sukai. Tutupnya